yo guys di video kali ini saya bakalan bahas lagi tentang strategi class of let's tonal 10 ya ini topiknya tentang strategi yang atau combo yang saya pakai di CWL ya sekarang kan lagi CWL Bang nah buat kalian para tonal 10 sini saya ada tiga rekomendasi combo ya langsung saja kita ke combo yang pertama Oke ini dia serangan pertama kita lihat besenya seperti apa ya besenya seperti ini bahwa tonal 11 prematur kalau begitu ya susah juga di sini saya menyarang menggunakan winchars minor hawk winchars minor hawk ini sangat recommended ya untuk push trophy atau CWL ini bagus sekali nih komponenya apalagi untuk inferno single ya desgas infoni single itu counternya komponenya ini oke di situ dimulai Queen Queen chart dari arah tonal kebetulan disana istrinya Lava pas Lava nyancur langsung turunkan poison ya jangan kebalik ya Bang ya kalau nurunin poison tunggu Lava kecah dulu baru turunkan poison karena itu Lava pubnya itu mengganggu sekali Bang ya ini sampai sana tonal udah dapet ini nanti ya pokoknya si ratu itu ngambil satu perempat base ya dapetin teratu terus dapetin expo itu dapetin warden nanti pasukan itu berangkatnya dari jam tiga ya sebelah kanan untuk yang ngambil Eagle itu belakangan lah nanti pokoknya itu pasukan pokoknya kita lihat aja nah disitu saya taruh minor satu untuk motong tapi kayaknya enggak kuat ya jadinya langsung inisiatif disitu saya turunkan Barbar ranking dan pesit barak pengembungan disana dan untuk pasukan minor hoknya nanti bakalan berangkat dari atas Oh nyampe sana ability ratunya tapi tidak papa ya sampai sana pasukan minor hoknya sudah luntur dari arah jam 2 menuju ke Inferno dan Eagle ya kita lihat serangannya Oke Eagle arti dirinya sakit sekali Bu Oke ini sekali ditunjukkan disana kemudian di bagian tengah bagian pusat itu sangat-sangat berbahaya juga ada jahit bom ada wizard tower juga kebetulan di Inferno nya single jadi enggak masalah untuk pasukan minor hok ya kalau Inferno nya multi itu yang usah Bang nanti hoknya kebakar semua Oke nyampe situ dapat bom tower terus di bawah Wb-nya saya taruh di tentang apa gabut ke ratunya masih aman disana bersih-bersih disana ya kemudian pasukan kita juga masih banyak itu ada hokrider di bawah untuk ngancurin Canon sana terus minor berikutnya di bawah Oke Bang besenya rata ya gimana Bang rata Bang menggunakan minor hok yang ini ratunya aja masih level 27 adanya juga masih level 20 ini ya walaupun begitu ya kalau prematur kan gigglenya berbahaya Bang nah kira-kira seperti dua cara penyerangnya menggunakan minor hok ya di CWL oke itu serangan ke satu Oke serangan kedua disini saya menggunakan windwalk pk bowler ya bawa mesin dobrak yang isinya giant dan bowler Oke besenya tuh bentuknya seperti ini nah kayak gitu kan udah pernah tahu lah ya T11 besi kayak gitu nah disini bedanya dia prematur Oke disitu dimulihkan dengan windwalk disana ada wizard disana ada pk diatas dan bisa juga untuk membersihkan bagian sisi oke pokoknya ya kalau pakai windwalk pk bowler itu gimana caranya supaya ratu kamu bisa masuk ke tengah gabung dengan pasukan nah disana kayaknya sampai situ jadi turunkan ratunya dikasih Oh jaringan yang ngelek ngelek Oke bowlernya diturunkan disana terus ya disana dikasih freeze kemudian disitu Oh kena ternoda kena tornado disitu dikasih that spell dikasih link spell oke bowlernya ngamuk disana guys oke ngobrak ngebrief boulernya lihat tuh batu-batunya banyak sekali emot batu eh batunya banyak jam spell nanti dirunkan di deket air defense untuk memberi akses keluar bowlernya ya nah langsung hancur bango igelnya tuh langsung hancur eh ratunya di bawah ya sayangnya ratunya enggak ikut pasukan lelah ya sudah nggak apa-apa yang tinggi rata ya bang ya walaupun prematur tapi tidak semua orang bisa yang meratakan base kayak gini nih apalagi posisinya ini TH10 ya TH10 iya oke nyampe sini ya udah tinggal nunggu waktu aja eh disana ada Jayan yang sangat-sangat keras level berapa itu eh Jayanya mati eh disana diturunkan freeze nggak tahu gunanya tuh apa tuh meminimalisir ya serangan yang diberikan kepada DAPK Oke nyampe sini ya udah bang rata sisa waktunya tar sisa 40 detik lawalik kalau strategi ini ya menurut saya ini lumayan sulit untuk dikendalikan soalnya ya kalau ratunya enggak bergabung dengan pasukan ya agak rusah tapi yang penting rata ya Bang ya betulan sana bawa healing spell kalau ngapain spell ya udah usah itu tadi serangan kedua ya Queen Queen walk PK bowler sekarang kita ke serangan yang ketiga Oke kita menuju serangan ketiga bentuk bestnya seperti ini ya yang sering saya jumpai ketika farming bestnya ini lumayan rumit ya untuk nganterin pasukan ke bagian tengah untuk counternya disini ya menggunakan wishes dan mesin mendobrak ya ada spell klon disana ini namanya witch wolf bowler cloning ya atau bowler Bob eh diawali dengan wishes wolf disana wishes dua dikasih ler terus golem sisanya wisnya di tengah semua Iya itu setuju di belakang terus dikasih mesin pendobrak dikasih di Hero di tengah Wb itu jebol sisi belah kiri dan sebelah kanan ya untuk memberi akses skeleton kita Hai kayaknya sampai situ mesinnya masih aman kebetulan kecenya di atas jadi ya sedikit aman eh sudah dikasih meris untuk melindungi pendobrak kita dan pendobraknya sudah mau hancur langsung harus diturunkan klon spell dan semua spellnya diaduk menjadi satu dan lihat iya kau lihat itu Bang tuh hancur sematu bagian pusat sama bowler nyampe-nya ngelek tuh Bang bayang ke Bang oke cc-nya keluar isinya lava dan balon ya di sini saya entah ngapai salah harusnya narok poison spellnya salah Bang harusnya tunggu lapanya pecah tapi karena itu ada balon ya udah jadinya durunkan saja Oke nyampe sini ya sudah Bang langsung rata besenya dalam sekejap aja ayam bagian pusat tengah itu langsung rata sama bowler cloning itu ya Bang ya kalau kalian nemu besi yang muter ini kombonya sangat cocok Bang ini nampaknya witchmoke bowler Bob eh habis itu ratu di ability Oke ya udah Bang rata tuh banyak sekali tuh bocil bocilnya ya rata gunakan witchmoke bowler Bob Oke Bang mungkin cukup sekian aja dari saya yaitu adalah beberapa serangan ya yang menurut saya recommended untuk kalian CWL yang pertama tadi ada Queen charge minor Hawk kemudian yang kedua ada Queen walk pecah bowler dan yang ketiga ada witch walk bowler Bob Oke mungkin cukup sekian aja dari saya semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kalian saya Chief Raizu see you again another video but and and Terima kasih telah menonton!